Siapakah pembunuh Myrna Salihin? 7 tahun yang lalu, pengadilan mutusin bahwa pembunuh salah seorang sosialita Indonesia itu adalah Jessica Wongso. Jessica sekarang sedang menjalani hukuman 20 tahun di penjara. Tapi sekarang misteri pembunuhan tersebut kembali dibicarain. Gara-garanya, kisah Myrna dari Jessica itu diangkat menjadi film dokumenter sama sutradara terkemuka Rob Sixsmith. Filmnya berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Ini tayang di Netflix sejak 28 September lalu. Sixsmith berusaha menggambarkan ulang apa yang terjadi. Untuk itu, dia ngelakuin wawancara sama Jessica, pengacara Jessica, ayah Myrna, saudara kembar Myrna, dan jurnalis yang mendalami kasus itu. Ada juga wawancara dengan Otto Hasibuan, pengacara yang ngebela Jessica. Kasus pembunuhan Myrna ini terjadi tahun 2016 itu memang menjadi perhatian banyak orang. Myrna meninggal setelah dia diduga diracuni dengan Sianida yang diletakkan ke dalam kopinya, dalam pertemuan dengan kawan-kawannya. Jessica dianggap sebagai orang yang membubuhkan Sianida yang mematikan itu. Rangkaian persidangan kasus ini berjalan begitu lama hingga 10 bulan lamanya dengan total 32 sesi persidangan. Bahkan kasus ini jadi kasus pembunuhan pertama yang disiarkan secara live di berbagai stasiun televisi Indonesia. Pengadilan akhirnya memfonis Jessica sebagai terpidana kasus pembunuhan itu. Sixsmith sekarang berusaha membongkar apa yang dianggap sebagai rangkaian kejanggalan dalam kasus tersebut. Misalnya aja, diungkapin bahwa dalam otopsi awal tidak ditemukan Sianida dalam tubuh Myrna. Wajah Myrna pun berubah menjadi biru setelah meninggal, padahal korban Sianida seharusnya memerah. Pengadilan juga nggak pernah bisa ngebuktiin bahwa Jessica memasukkan Sianida. Ada juga kejanggalan ketika wawancara Sixsmith dengan Jessica dihentikan oleh petugas lapas. Film ini dengan segera mengundang respon dari penonton bukan saja dari Indonesia ya, tapi juga dari berbagai negara lainnya. Well, kita sendiri tentu nggak bisa menentukan ya mana pihak yang benar. Kita berdoa aja semoga keadilan bisa ditegakkan di negara kita. Solidaritas kita untuk mendiang almarhum Wayan Birna Salihin.